Tau warga di Simalungun, Sumatera Utara yang terlibat kasus pencurian kelapa sawit milik PT. PN4 dibebaskan dari tuntutan setelah melewati mekanisme restoratif justice. Langkah penyelesaian itu dilakukan untuk memperbaiki hubungan masyarakat dengan perusahaan perkebunan milik negara tersebut. Puluhan warga Simalungun, Sumatera Utara yang terjerat kasus pencurian kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara atau PT. PN4 dibebaskan dari upaya penyidikan setelah Polresi Malungun menerapkan mekanisme restoratif justice dalam penyelesaian kasus hukum mereka. Seremonial pembebasan warga itu berlangsung pada Jumat kemarin di Mapolresi Malungun. Sejumlah tokoh masyarakat setempat ikut menyaksikan prosesi ini. Puluhan warga sebelumnya menjadi tersangka setelah mencuri buah kelapa sawit milik PT. PN4. Kasus-kasus pencurian sawit itu tidak pernah dimediasi sejak 2022 lalu. Kapolresi Malungun AKBP Ronald Sipayung mengatakan restoratif justice menjadi penyelesaian 61 kasus pencurian sawit. Langkah penyelesaian itu dilakukan untuk memperbaiki hubungan masyarakat dengan PT. PN4. Para tersangka nekat mencuri sawit lantaran desakan kebutuhan ekonomi. Hal itu menjadi salah satu alasan polisi menerapkan restoratif justice di pengusutan 61 kasus pencurian sawit milik PT. PN4 oleh warga sekitar perkebunan. Untuk perkara yang kita berhasil mediasikan dan selesaikan melalui restoratif justice adalah sebanyak 30 perkara dengan 32 tersangka. Tentu harapan kita setelah adanya restoratif justice ini hubungan antara masyarakat, hubungan antara pelaku dengan perusahaan yang ada di sekitar sini bisa kembali lebih baik, lebih normal dan ada hubungan kerjasama yang baik ke depannya tentu saja. Salah seorang tersangka yang dibebaskan mengaku bersyukur tidak harus menjalani proses penuntutan hingga menjalani hukuman penjara lebih lama. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Para tersangka tidak harus menjalani proses penuntutan dan persidangan. Sebagai gantinya pihak perusahaan meminta warga yang mencuri sawit menjalani sanksi sosial dengan membersihkan tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya.